Halo sob, jadi so, di video kali ini gue ingin share lagi nih ke kalian cara ubah tampilan homescreen di iPhone kalian jadi kayak gini. Nah oke cuy, tenang aja, ini gak susah kok, nanti gue akan share nih ke kalian gimana cara buatnya. Nah oke, untuk yang pertama disini gue akan share nih ke kalian terlebih dahulu setup homescreen di iPhone gue yang gue gunakan seperti apa dan ada apa aja cuy. Nah kalau dilihat sekilas disini mungkin keliatan agak rame ya, ada beberapa widget, tapi sebenernya menurut gue setup yang kayak gini, ini tuh udah lumayan efektif karena banyak hal yang bisa kalian lakukan hanya dari satu halaman ini aja. Nah oke, kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, disini ada widget untuk menampilkan informasi hari, tanggal, dan disini ada tambahan quotes disini cuy. Biar keliatan terlihat lebih bijak aja gitu. Lalu kita lanjut ada widget untuk menampilkan presentasi baterainya, yang menurut gue secara tampilan widgetnya ini lebih bagus aja gitu. Dan kalian gak jenuh dengan tampilan widget baterai bawaan iPhone yang gitu-gitu aja. Dan aku tambahin juga disini fitur smart stick, jika kalian geser ke bawah seperti ini, disini juga akan muncul nih widget Apple Music. Dan secara langsung bisa nih memudahkan gue saat ingin memutar musik. Dan disebelahnya disini ada beberapa aplikasi ya yang cukup sering gue gunakan seperti Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp, dan ini gue taruh di homescreen supaya gampang buat buka aplikasinya. Ya, dan kenapa gue setup homescreen iPhone gue seperti ini? Karena supaya gue bisa nih mengakses banyak aplikasi hanya satu dari halaman ini aja. Jadi gak perlu swipe halaman demi halaman lagi buat cari satu aplikasi karena sudah banyak aplikasi yang sudah ada di halaman ini. Dan tentu aja gak semua aplikasi bisa dimuat dalam satu halaman ini. Tapi paling gak aplikasi yang sering gue gunakan bisa diakses dengan mudah disini cuy. Nah, kemudian kita lanjut nih untuk ke cara setup homescreennya. Nah, disini gue cuma menggunakan ya satu buah aplikasi yaitu aplikasi Wiji. Dimana untuk aplikasi ini kalian bisa nih langsung aja unduh lewat App Store kalian masing-masing. Dan untuk aplikasi Wiji ini gratis ya, tapi hanya satu widget aja. Jadi kalau kalian ingin menggunakan nih beberapa widget sekaligus dalam satu homescreen, kalian perlu nih membayar seharga Rp79.000 untuk sekali bayar. Dan ini murah kok karena hanya sekali bayar, kalian pun bisa setup homescreennya sesuka kalian. Dan kalian gak jenuh lagi gitu dengan homescreen bawaan iPhone kalian cuy. Dan yap, seperti yang gue katakan tadi, jadi yang gratis itu hanya satu widget aja. Yang menurut gue sih sebenarnya udah lebih dari cukup nih buat ganti homescreen di iPhone kalian. Nah, untuk selanjutnya disini untuk ikon aplikasi yang gue gunakan disini, gue menggunakan ya Icon Fake Via Shortcut. Jadi untuk cara ini hanya compatible ya untuk series iOS 14 ke atas. Nah, untuk link download Icon Fake-nya juga gue udah siapin ya di description box di bawah. Nah, disini kita wali terlebih dahulu nih pada widgetnya. Dan disini pun ada dua cara ya untuk buat widget disini, di aplikasi Wiji ini. Yaitu untuk cara yang pertama yang juga lebih gampang adalah dengan menggunakan template yang sudah ada di dalam aplikasi Wiji ini. Nah, tinggal kalian customize aja sesuai dengan keinginan kalian. Atau untuk cara yang kedua, bisa juga kalian buat nih widget dari nol. Dan oke, kita mulai dulu nih untuk cara yang lebih gampangnya, yaitu dengan menggunakan template yang sudah ada. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi widgetnya, seperti biasa kalian tentuin dulu nih wallpaper yang ingin kalian gunakan. Nah, jika kalian ingin menggunakan wallpaper yang sama dengan yang gue gunakan, untuk link downloadnya itu nanti gue taruh di description box di bawah. Nah, setelah kalian nentuin wallpaper yang kalian gunakan, hal yang harus kalian lakukan adalah screenshot homescreen kalian di bagian yang kosong kayak gini coy. Jadi, fungsinya ini adalah untuk membuat widget kalian itu lebih kelihatan transparan nantinya. Nah, oke kita lanjut. Sekarang kita langsung aja nih buka aplikasi Wiji-nya. Dan langsung aja nih kalian pilih tab manage. Pilih setup transparansi. Lalu kalian tinggal add aja nih wallpaper yang telah kalian screenshot tadi. Nah, jika udah berhasil untuk selanjutnya, kalian masuk ke menu explore. Lalu kalian bisa nih scroll aja sampai ketemu widget yang gue pake ini. Lalu kalian pilih dan import aja widgetnya. Atau kalau kalian gak mau pusing nyarinya, untuk link widgetnya juga gue sertakan di description box di bawah. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah edit widgetnya. Nah, untuk caranya pun disini juga gampang ya. Jadi, kalian tinggal masuk aja ke bagian tab manage. Lalu kalian pilih widget yang kalian import tadi. Lalu kalian pilih customize aja. Dan pilih edit. Nah, setelah itu bakal muncul nih layer per layer dari widget ini. Jadi, kelihatan detail banget ya. Mulai dari layar textnya yang kecil sampai ke yang paling besar. Jadi, ini bisa kalian edit sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk tampilannya ini sebenernya mudah dipahami kok. Jadi, kalian gak bakal kebingungan nih. Dan buat gue pribadi, hal yang mau gue ubah disini palingan untuk tulisan textnya aja ini. Untuk kita buatin quotes coy. Dan ini pun bisa kalian ganti sesuai dengan selera kalian. Dan untuk lainnya juga disini, gue lihat udah kelihatan bagus semua ya. Dan tinggal kalian confirm aja. Dan disini pun gue tambahin ya widget yang small untuk persentase baterainya. Dan satu juga untuk Apple Music. Nah, untuk selanjutnya cara untuk masukin widgetnya coy. Nah, untuk caranya disini kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian homescreen kalian. Lalu kalian tinggal tap aja tanda plus di bagian pojok kiri atas ini. Dan kemudian kalian cari widget. Lalu kalian pilih aja ukuran yang large. Nah, nanti kalau misalkan udah, kalian tinggal tap aja bagian widgetnya. Dan pilih widget yang telah kalian edit tadi. Lalu kalian pilih ikon checklist di kanan atas ini. Dan otomatis kalian pun udah berhasil membuat satu widgetnya. Dan tak lupa juga gue disini masukin widget yang small yang udah gue import tadi untuk persentase baterainya dan widget Apple Musicnya. Agar kalian bisa nih scrolling ke bawah seperti yang gue liatin tadi. Jadi kalian bisa nih menggunakan fitur yang namanya fitur smart stack di iPhone kalian. Dan ini sangat simpel banget coy untuk cara penggunaannya. Nah, untuk selanjutnya disini untuk mengubah ikon app aplikasi kalian. Untuk caranya pun disini gampang banget ya. Jadi disini kalian cuma membutuhkan aplikasi shortcut atau pintasan di iPhone kalian. Dan sebelum itu kalian juga pasti nih, udah kalian siapin semua bahannya. Nah, nanti jika udah kalian ekstrak file-nya, ada banyak banget nih file disini. Mulai dari ikon fake versi darknya maupun versi lightnya coy. Nah, oke untuk caranya pun disini gue ingin mencetukkan ya satu aplikasi agar videonya ini gak terlalu panjang coy. Nah, disini kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi shortcut. Kemudian kalian pilih aja ikon plus di pojok kanan atas ini. Lalu kalian tap buka apps. Lalu kalian tap apps. Nah, sebagai contoh disini gue menggunakan aplikasi Instagram. Lalu kalian pilih buka app. Dan kalian tambahkan ke layar utama. Lalu kalian tap icon di samping ini. Kemudian masuk ke menu file. Dan tinggal kalian cari aja icon apps yang telah kalian download tadi coy. Nah, jika udah di bagian pintasan baru ini, kalian bisa nih ganti aja namanya menjadi Instagram. Atau kalau kalian mau jauh lebih simple, jadi kalian bisa nih gak usah isin aja nama app-nya. Atau kosongin aja seperti ini coy. Nah, jika udah langsung aja kalian tambahkan. Dan kalian pun udah berhasil nih mengganti satu icon aplikasi di iPhone kalian. Dan lakukan cara ini untuk mengganti icon apps yang kalian inginkan. Dan hasilnya pun nantinya bakalan seperti ini coy. Dan yap, so itu dia cara customize setup home screen iPhone kalian supaya lebih fungsional, lebih menarik, sesuai dengan selera kalian. Nah, lebih banyak nih widget yang bisa kalian customize di aplikasi WG ini dibandingkan bawaan Apple coy. Walaupun yang bawaan Apple sendiri sebenernya lebih akurat sih dalam menampilkan informasi dibandingkan aplikasi WG ini. Tapi menurut gue aplikasi WG ini bisa bikin tampilan home screen jadi lebih menarik. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarga untuk customize home screen iPhone kalian. Dan kalau kalian misalnya udah customize nih home screen iPhone kalian, boleh banget nih untuk share. Mungkin lewat DM Instagram atau mention gue di Instagram. Karena gue juga penasaran nih home screen kalian seperti apa coy setelah menggunakan aplikasi WG ini. Always creative.